Ramadhan di indonesiadermawan.id Sampai jumpa di video selanjutnya. Gak punya uang dari mana, ya kan? Taco itu. Gak punya uang. Terus terang memang berat. Bagi super-superbus itu, kalau memang dilarang, itu cara benar. Larangan mudi itu seharusnya pemerintah itu memberikan solusi yang tepat. Maksudnya dalam arti tepat itu kita kan kru dapat duit kan kalau kita jalan. Kalau tidak ada jalan kan kita tidak ada istilahnya penghasilan yang tetap. Jadi ini depan pemerintah, saya mohon setidaknya itu berikan solusi yang tepat buat kami. Ini kalau dilarang kayak ini kan, orang yang kerja di Jakarta mau balik ke kampung, yang tahun kemarin dilarang lagi, gak boleh balik lagi. Sekarang kayak ini lagi. Jadi untuk pemerintah, khususnya untuk pemerintahnya sekarang ini, berikanlah solusi buat kami yang khususnya kru-kru dari PU-PU manapun lah. Pengaguran terus-terus gimana lagi? Mau kerja, gak ada kerjaan? Ditutup. Harapannya, ya mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Kami yang kru, istilahnya kru yang terjadi perusahaan otobus kan bisa aktivitas kembali dengan normal. Gak ada rasa takut, gak ada rasa penumpang pun juga nyaman kan kita mau jalan. Nah, intinya kayak itulah. Mudah-mudahan pemerintah ya segera mengambil tindakan supaya kami itu bisa kembali pulih kayak kemarin-kemarin lah, tahun kemarin. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!